selamat pagi teman-teman assalamualaikum semuanya semoga selalu sehat ya semoga teman-teman semua selalu sehat dimanapun teman-teman berada di video kali ini saya akan share cara merebus telur setengah matang teman-teman agar proteinnya tidak rusak ini saya rebus sampai air mendidih saya rebus selama 5 menit teman-teman 5 atau 6 menit ya ini aku yang agak matang ya jadi aku rebus selama 6 menit nanti air mendidih kita rebus selama 6 menit yuk sambil menunggu telurnya matang saya akan sambil belajar bahasa kantonis teman-teman ini kata merebus ini kata merebus merebus telur gitu ya sapkaitan sapkaitan merebus telur kalau boleh juga kalau contoh kalau mau merebus jagung gitu ya sap sukmai kalau untuk merebus ketela sap feng shui kesimpulannya untuk merebus adalah sesuatu seperti telur jagung hubung ubi yang airnya tidak mau jadi kita bisa menggunakan kata sapk contoh jadi yang rebusnya itu yang airnya itu mau dibuang gitu ya bisa menggunakan kata sapk beda dengan po ya contoh seperti po soy merebus air merebus air minum ya po cuk memasak memasak bubur ya potong itu memasak sup itu yang airnya itu mau diminum jadi dibilang potong kalau po cuk juga kita kan airnya mau diminum ya bu makan bubur itu ya nah ini ini sudah mau matang teman-teman nah ini udah 6 menit ya teman-teman ini saya angkat assalamualaikum semua teman-teman yuk kita mengingat pelajaran bahasa kantonis yang sudah kita pelajari sambil mempraktikan sekarang saya membuat kopi oika cing cing mok kafe ini susu susu segar ya ini susu segar sinai dan ini kopinya sudah aku masukin ya sekarang mulai membuat kopi nah repress saya menyiapkan ini kaitan ini tomat ini yim atau garam himalaya hak wu ciu ini lada hitam ini fasang cium selai kacang fasang cium dan ini ngau yau mentega aku melanjutkan membuat kopinya sama teman-teman memangatkan susunya nah itu sudah mulai menutupi teman-teman oh i kacing tosi pau saya sekarang akan membuat roti tos tosi ini tempat untuk membakar roti ya pau itu adalah min pau adalah roti kita disingkat dengan tosi pau nah kita on nah nanti kita matang sendiri kita sambil menyiapkan kopinya ya teman-teman aku menyiapkan kopinya ini tadi yang di mesin ya udah aku udah jadi teman-teman nah kita udah tinggal menuang ini gulanya ya kalau aku pakai gula ini ya teman-teman stevia soal gula menurut selera masing-masing teman-teman kasih gula biasa kayak gini juga boleh ya ini disini namanya satong gula tasir ini taufen namanya taufen tepung kanji teman-teman berfik tump in teman-teman teman-teman selamat menikmati selamat menikmati merendam brokoli atau dalam bahasa kantonis dikasih garam lalu rendam rendam sebentar kira-kira 5 menit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini cinnamon dalam bahasa kantonisnya yuk kwa ini saya kasih daun jeruk dan daun salam bay leaf dan orange orange leaf kemudian ini bungunya kunyit bubuk wong piong ven ini hak wu jiw atau lada hitam mari kita membuatnya teman-teman ini berasnya sudah saya cuci kemudian diaduk-aduk dulu kau-kau kau-kau hasin api le-kui itu di done diamet kemudian kita bawa bawa pahar hai kepala kemudian sampai kemudian nilai hai Hai niti haikai yip jola ini ayam sudah dipumbuin ya sudah di yip kemudian kita masukin kemudian kita tambahin jahenya taruh di atasnya Hai kemudian kasih limong-limong daun jeruk teman-teman kalau teman-teman suka ditambahin itu santan segar ya kalau enggak ada santan segar juga bisa diganti dengan minyak kelapa murni atau dalam bahasa kantonisnya yeji ya teman-teman yuk kita mulai memasak ya di rice cooker Oke kita tutup motik kem dan start Hoichi set up set up selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati